Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini ibu akan menjelaskan tentang makrobiologi molekuler lebih tepatnya ya dan ekspresi gen di fakultas kebidanan universitas seri mulia selamat pagi semuanya semoga sehat selalu apakah anda pernah mendengar kasus alterina hoffman yang mengalami gejala sindrom Kleinefelter jadi silahkan anda baca kasus ini dan apa kesimpulan dari sindrom Kleinefelter ini silahkan nanti diisi ditulis tangan dan dikumpulkan ke ibu jadi pertanyaan kasus untuk alterina hoffman tadi jelaskan apa yang dialami oleh alterina kemudian bagaimana itu bisa terjadi dan apa akibatnya yang dialami oleh alterina hoffman silahkan dijawab ditulis tangan dikumpulkan ke PJnya kemudian dikirim ke email ibu ini adalah terminologi atau istilah pada mata kuliah hari ini jadi ada beberapa istilah yang perlu anda ketahui seperti genetika itu ilmu yang pelajari pewarisan sifat atau gen kemudian genom informasi genetik yang terdapat di dalam sel gen itu segmen DNA yang mengandung kode untuk fungsi tertentu kromosom adalah struktur yang mengandung DNA pasang basa pasangan nukleotid DNA atau RNA kode genetik itu kode sekuen nukleotida yang menentukan sekuen asam amino jadi genetik genetik itu studi tentang tentang gen kemudian kode genetik itu genomik pensekuenan dan pengkarakteran molekul genom genotip informasi yang mengkode karakteristik suatu organisme dan penotip adalah ekspresi individu sebagai manifestasi dari apa yang sudah diekspresikan di dalam tubuh di gen kita jadi itu terlihat nanti di penotipnya nah struktur dan fungsi materi genetik ada DNA dan RNA apa itu DNA DNA itu kepanjangan dari deoksiribonukleic acid atau asam deoksiribonukleat kemudian RNA itu adalah ribonukleic acid atau asam ribonukleat molekul penyusun pada DNA dan RNA itu adalah nukleotida ada gugus pospat gugus ribosa dan basa nitrogen nah bagaimana struktur DNA dia utas ganda atau double helix jadi dua utas rantainya nukleotida kemudian ujung 5 ke ujung 3 itu untuk pospatnya ya utas tidak sejajar memiliki pasangan basa itu dari adenin ke timin berpasangannya dan guanin ke sitosin ini adalah seperti ini gambaran visual dari DNA dia terdiri dari dua utas atau double helix dari ujung 5 ke ujung 3 di mana di setiap utas ini terkandung gula jadi ada adenin ada timin ada guanin ada sitosin dan seterusnya jadi adenin itu berikatan 2 ikatan 2 hidrogen dengan timin kalau guanin itu berikatan 3 dengan sitosin jadi ikatan ini lebih kuat dibandingkan adenin dan timin nah inilah dikatakan dengan komplementar jadi berpasangan saling melengkapi sekarang Anda bisa mengidentifikasi apa itu perbedaan DNA dengan RNA pada materi yang sudah Ibu sampaikan tadi silakan Anda jelaskan dan dijawab ini adalah alur informasi genetik jadi DNA gen akan diekspresikan itu tergantung dari sesuatu yang berproses di dalamnya apakah dia terekspresikan atau tidak misalnya disini sel ekspresi itu yang dikatakan dengan terekspresikan itu informasi genetik yang digunakan dalam sel untuk memproduksi protein yang dibutuhkan terhadap fungsi sel itu adalah ekspresi jadi misalnya dari sel orang tua DNA tadi nanti apakah akan diturunkan ke keturunannya misalnya ke sel progeni sel anak nah kalau rekombinasi itu jadi informasi genetik itu ada tiga ada ekspresi jadi terekspresikan genetikanya terhadap keturunannya rekombinasi itu informasi genetik dapat ditransfer diantara sel pada generasi yang sama nah kalau replikasi itu informasi genetik dapat ditransfer diantara generasi sel jadi itu tiga istilah informasi genetik atau ekspresi dimana informasi genetik digunakan dalam sel untuk memproduksi protein yang dibutuhkan oleh fungsi sel kalau rekombinasi itu informasi genetik dapat ditransfer diantara sel generasi yang sama kalau replikasi itu adalah informasi genetik dapat ditransfer diantara sel generasi jadi itu konsep dari informasi genetik nah bagaimana DNA bereplikasi DNA polimerisasi diinisiasi oleh primer RNA kemudian arahnya bidireksional jadi dua arah jadi lima ketiga tiga kelima kemudian ada titik ori jadi syaratnya untuk replikasi DNA harus ada titik ori yaitu origin of replikation titik dimana mulainya replikasi kemudian ada utas leading itu utas dimana DNA akan tersintesis secara kontinu terus menerus kemudian ada utas lagging utas lagging ini adalah dimana utas DNA itu akan disintesis secara diskontinu maka disini ada namanya pragmen okazaki dan harus semi konservatif itu syarat replikasi DNA jadi seperti ini jadi ada utas leading dan utas lagging utas leading tadi DNA akan disintesis secara terus menerus ini yang utas yang pertama disini ya enzim protein kemudian ada utas leading yang mensintesis DNA secara laktus menerus dengan enzim DNA polimerase ya kemudian ada utas dimana yang wawahnya ini adalah utas lagging jadi DNA yang disintesis secara diskontinu ya disini ada pragmen okazaki artinya polimerase RNA ini disintesis pada primer RNA pendek yang mana kemudian akan diperpanjang oleh DNA polimerase jadi menempel primer RNA disintesis dengan adanya RNA polimerase kemudian berhenti dilanjutkan dengan DNA polimerase DNA polimerase akan mensintesis lagi DNA dia akan mendiges RNA primer tadi mengganti untuk mensintesis DNA ya dan disini ada pragmen okazaki dan disini ada DNA ligase karena ada yang terputus tadi DNA ligase tujuannya untuk menggabungkan pragmen kutas lagging yang terputus tadi jadi arah replikasinya dari 5 ke 3 atau direksinya searah ya nah disini adalah enjim penting yang berperan dalam replikasi DNA ekspresi DNA dan perbaikan DNA enjim apa saja ada DNA girase yang berfungsi untuk relaksase super coiling pada replikasi garpu yang tadi itu seperti replikasi garpu karena ada dua utas tadi yang bentuk seperti garpu utas 1 utas leading dan utas laging kemudian ada enjim DNA ligase fungsinya untuk menghubungkan antara utas DNA atau fragment okasaki tadi digabungkan atau memperbaiki misalnya kerusakan DNA dengan segmen yang baru DNA polimerase fungsinya untuk apa? mensintesis DNA melakukan proofreading DNA supaya tidak terjadi kesalahan baca kesalahan terjemahannya dan memperbaiki DNA yang rusak kemudian endonuklease fungsinya untuk apa? untuk memotong DNA pada utas DNA atau untuk memperbaiki dan menginsersi DNA kemudian ada enjim mesonuklease itu fungsinya untuk apa? untuk memotong DNA dari ujung DNA atau memperbaiki DNA kemudian ada enjim helikase itu untuk menyebabkan DNA yang unwind tadi supaya utasnya terinian ber apa? maksudnya lurus itu biar bisa disintesis ternyelikase kemudian metilase yaitu untuk menambahkan kelompok metil dimana dia akan menyeleksi basa pada DNA yang baru kemudian ada potoliase itu menggunakan energi cahaya yang visible untuk memisahkan dimer pirimidin yang diinduksikan oleh sinar UV primase itu membuat primer RNA membentuk template DNA ribozim fungsinya untuk enzim RNA yang akan membuang intron dan akan men-supply exon secara bersamaan kemudian RNA polimerase meng-copy RNA menjadi template DNA kemudian ada SNRNP itu fungsinya adalah kompleks protein RNA yang membuang intron dan splice exon together juga sama kaya ribozim kemudian topoisomerase merupakan enzim yang berperan dalam supercoiling pada replikasi VOG yang tadi misalkan DNA yang sirkuler pada ujung replikasi DNA kemudian terakhir enzim yang berperan penting pada replikasi DNA atau ekspresi dan repair adalah transposase ini fungsinya untuk memotong backbone DNA pada ujung sticky yang menghasilkan ujung sticky yang lancip pada utas tunggal DNA bagaimana sintesis protein ada transkripsi dan translasi tadi replikasi replikasi itu untuk sintes DNA kalau sintes protein ini terjadi pada proses transkripsi dan translasi dimana proses transkripsi itu akan memproduksi tiga jenis RNA enzim apa saja yang dibutuhkan promoter dan terminator dimana saja oke kemudian kalau pada translasi itu memproduksi protein senskodon versus nonsenskodon dan antikodon kita bisa lihat pada gambar selanjutnya untuk proses transkripsi nah proses transkripsi RNA polimerase tertambat di promotor berlangsung dari ujung lima ke ujung tiga kemudian berhenti saat ketemu terminator terminator itu dimana tempat berakhirnya terjadinya transkripsi jadi kalau sudah ketemu terminator kodon ada tiga basa misalnya AUG itu namanya stop kodon berarti selesai transkripsi jadi RNA polimerase itu akan mengikat promotor dan DNA unwin untuk memulai proses setelah itu RNA disintesis oleh basa pasang basa yang komplementer yang bebas nukleotida dengan basa nukleotida pada template utas DNA setelah itu ada situs dimana sintesis DNA sepanjang bergerak DNA kemudian akan ditranskripsi kemudian transkripsi akan berakhir di terminator ketika ketemu stop kodon RNA dan RNA polimerase dilepaskan dan DNA akan dibentuk kembali reform karena tadi sudah selesai sintesis proses transkripsinya bagaimana proses translasi jadi urutan nukleotida mRNA RNA ditranslasikan atau diterjemahkan ke dalam urutan asam amino protein menggunakan tiga kata kata misalnya kodon jadi translasi selalu dimulai dengan star kodon itu AUG ini adalah star kodon dan diakhiri dengan stop kodon tanda stop kodon itu ada UAA UAG dan UGA membutuhkan bermacam-macam molekul dan tiga komponen utama jadi harus ada star kodon untuk memulai translasi dan harus ada stop kodon untuk mengakhiri translasi di prokaryot biasanya transkripsi dan translasi terjadi secara serum nultan atau di katakan islamnya poliribosum nah ini adalah tabel untuk melihat stop kodon star kodon dan juga jenis dari asam amino kalau UUU itu berarti asam amino penilalanin kalau UUA itu losin UCA serin CCA folin AAA lisin agarginin stop kodon yang dimana UAA UAG UGA itu adalah stop kodon jadi kalau ketemu UAA berhenti itu translasi AUG itu star kodon metionin tempat mulainya translasi nah apa itu ekspresi gen ini saya akan sampaikan hal ini jadi kita kembali ke alur informasi genetik tadi ekspresi gen adalah informasi genetik yang digunakan dalam memproduksi sel untuk protein yang digunakan dalam sel jadi informasi genetik yang digunakan dalam sel untuk memproduksi protein yang dibutuhkan bagi sel tersebut itu adalah ekspresi gen bagaimana pengaturan ekspresi gen mekanisme pengaturan yang menghambat ekspresi gen dan penurunan sintesis enzim disebut represi represi merupakan respon terhadap produk akhir yang berlebihan dari jalur metabolisme menyebabkan penurunan sintesis enzim yang mengarah pada pembentukan produk represi dimediasi oleh protein pengatur yang disebut dengan represor jadi disini ada struktur operon dimana operon ini terdiri dari promotor P dan operator O kemudian ada struktur gen yang mengkodokan protein operon diatur oleh produk gen regulatory namanya kemudian terjadinya transkripsi translasi ada represor mRNA represor ini aktif operonnya akan off kemudian represor protein itu akan berikatan dengan operator mencegah transkripsi membentuk operon setelah itu represornya inaktif di inaktifkan operonnya akan on jadi kalau represor aktif itu operonnya off kalau represornya inaktif operonnya akan on jadi ini fungsi on off untuk pengaturan ekspresi ketika inducer alolactose mengikat represor protein represornya akan di inaktifkan sehingga tidak lama dia akan memblok transkripsi struktur gennya akan ditranskripsikan kemudian menghasilkan produksi enzim yang dibutuhkan untuk katabolisme laktosa seperti ini proses pengaturan ekspresi gen proses yang mengaktifkan transkripsi gen atau gen adalah induksi jad yang bertindak untuk menginduksi transkripsi gen disebut inducer dan enzim yang disintesis dengan adanya inducer adanya enzim yang dapat diinduksi gen yang dibutuhkan untuk metabolisme laktosa pada ikoli misalnya contoh sistem induksi yang terkenal ini biasanya bakteri ikoli sebagai model pada genetika untuk bakteri salah satu gen ini mengkode enzim beta galaktosidase yang membagi substrat laktosa menjadi dua gula sederhana itu glukosa dan galaktosa jika ikoli ditempatkan ke dalam media tidak ada laktosa maka organisme tersebut hampir tidak mengandung beta galaktosidase namun ketika laktosa ditambahkan ke dalam medium sel-sel bakteri menghasilkan enzim dalam jumlah besar laktosa akan diubah dalam sel menjadi senyawa galaktosa alolaktosa ini merupakan penginduksi untuk gen jadi kehadiran laktosa secara tidak langsung menginduk sel untuk mencentresis lebih banyak enzim jadi itu adalah maksud dari ekspresi gen nah kasus apa saja penyimpangan dari ekspresi gen ini jadi ada kasus daun sindrom jadi misalnya seorang ibu hamil nah kalau sindrom klinevelter ini gamet XX-nya bergabung dengan gamet Y sehingga menghasilkan individu anaknya XX-Y nah ini sindrom klinevelter artinya nanti anak ini akan menjadi laki-laki yang memiliki banyak karakteristik tubuh perempuan dan ini juga menandakan anak tersebut mentalnya mengalami kelainannya terganggu nah kondisi inilah yang disebut dengan sindrom klinevelter biasanya kasus ini terjadi pada satu dari setiap 500 kelahiran pria disini jadi XX-Y pria itu kan XY jadi kelebihan X disini yang ini jadi kelebihan X kan XX itu perempuan kan kromosom XX sehingga prianya seperti karakteristik tubuhnya ya enotipnya seperti perempuan misalnya ini ada kasus di jurnal fragnancy is following it from a man laki-laki dengan sindrom klinevelter dan ada luka di spinal cord ini kasus revolt jadi ini ada laporan kasus dari penulisnya adalah Kiona et all 2001 sindrom klinevelter dan cedera tulang belakang adalah penyebab utama infertilitas pria jadi adanya pria bisa infertil tidak subur prianya tidak bisa membuahi karena adanya sindrom klinevelter jadi adanya kelainan pada kromosom kelebihan tadi kromosom X dan juga dia mengalami cedera di tulang belakang sehingga laki-laki ini akan mengalami infertilitas disini dilakukan pemberian injeksi sperma ini ada risetnya namanya HC injeksi sperma intrasitoplasma itu merupakan metode reproduksi bantuan untuk pria yang infertil tadi dengan dilakukan biopsi pada testisnya diperoleh dari pasien dengan komplikasi ganda non-mosaik 47 ya ini pada 47 kromosom jadinya sindrom XX y klein filter dan perusakan sum-sum tulang diambil juga spermatozoa dilihat kemudian diberikan injeksi HC ini dari 4 osit yang disuntikan sperma 3 menjadi dibuahi dan dibela 2 ditanam sehingga akhirnya hamil tunggal dengan bukti detak jantung yang terlihat pada usia kehamilan 6 minggu ini ada keberhasilan pakai metode HC dan ini juga kasus pertama yang dihasilkan dari sperma pasien dengan komplikasi gandatnya berhasil risetnya ini kalau ada kasus seperti ini bagaimana cara menangani silahkan baca jurnalnya punya kion et al ini kemudian sindrom turnar jika gamet O menyatu dengan gamet Y maka akan menghasilkan anaknya adalah O Y yang dihasilkan tidak dapat bertahan dan gagal berkembang lebih lanjutannya mati karena kosong manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa ada kromosom X laki-laki X perempuan X kalau X tidak ada hanya O Y akan mati tetapi jika gamet O menyatu dengan gamet X jika X O berkembang menjadi wanita yang memiliki perawakan pendek steril ini bisa hidup kalau O menyatu dengan X karena tadi penentu kehidupan atau kematian ada di kromosom X tapi perawakannya pendek dan steril steril artinya dia tidak subur mandul leher berselaput dan organ seks yang tidak pernah matang selama pubertas kemampuan mental individu X O itu rendah dan normal rendah normal tidak kondisinya disebut sindrom turner terjadi biasanya pada 1 per 5 ribu kelahiran anak perempuan cara mengkulturkan di laboratorium misalnya 5 sampai 10 meter darah dikumpulkan pada tabung heparin sel darah merah di bagian bawah sedangkan sel darah putih dan trombosit membentuk lapisan tipis di atas kemudian teteskan 5 sampai 6 pipet dengan pipet plaster seril ke dalam medium yaitu MEM TC RPMI ditambahkan dengan sedaknya FCS untuk meningkatkan pertumbuhan sel THA stimulan mitos limposid antibiotik untuk mencegah kontaminasi inkubasi kultur selama 72 jam dalam inkubator kultur sel karbon dioksida tanpa O2 tanpa oksigen jadi inkubasinya anaerob tambahkan kolsemit sekitar 40 menit sebelum parah dan fungsinya untuk menahan sel dalam tahap metafase jadi seperti ini cara kerjanya ini ada media kemudian sel dimasukkan ke dalam media tersebut mengalami proliferasi selama 72 jam kemudian sentrifugasi ada sel ada supernatan dan sedimen dan sedimennya ini dimasukkan ke dalam tabung baru setelah itu setelah itu baru diteteskan ke kaca objek 5-6 tetes kemudian sebelumnya dimasukkan ke sini sel sedimen tadi dipiksasi disentrifugasi dipiksasi lagi ini dimasukkan larutan hipoosmosis potasium sentrifugasi dihasilkan diambil endapannya bukan supernatan kemudian diteteskan ke kaca objek selanjutnya ini setelah di kaca objek tadi dipanaskan dan diberikan proteolitik baru diwarnai di rak pewarna atau misalnya di bak pewarna kemudian diteteskan disini ditutup dengan cover glass kaca objeknya baru dilihat di mikroskop untuk melihat metapase fase metapase terlihat kromosomnya kemudian kita bandingkan dengan tabel karyogram dimana kelainan kromosomnya tadi jadi ini adalah metode di laboratorium yang kita gunakan untuk melihat laberasi kromosom atau kelainan kromosomnya apakah terjadi kelainan kromosom di nomor 21 atau nomor 5 misalnya atau di kromosom seks misalnya atau gonosom jadi ini langkah kerjanya mungkin juga kita bisa lakukan di laboratorium ini referensi yang ibu gunakan pada pertemuan hari ini jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan dan banyak membaca tadi ada beberapa soal yang sudah ibu berikan silahkan diisi dan dikumpulkan oke itu saja pertemuan hari ini semoga bermanfaat sehat selalu terima kasih tetap semangat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih